Halo Sobat, jumpa lagi di channel Youtube saya, Roby Sunandi Ya, di video kali ini saya akan membuat video review teman-teman Yaitu mereview sebuah gitar yang sudah lama saya pakai ya Gitar Yamaha CPX502 ya teman-teman Ya, gitar yang sudah lama saya pakai Untuk video panggung maupun cover saya memakai ini ya teman-teman Akustik, gitar Yamaha akustik Ya, CPX502 yang pastinya original teman-teman Ya, di video kali ini tujuan saya untuk mereview agar teman-teman tahu Bagaimana ciri-ciri bentuk Yamaha CPX502 yang original teman-teman Karena di zaman sekarang sudah banyak gitar serba custom ya, mirip lah Bisa dibilang lumayan mirip dengan yang aslinya Tapi pasti ada beberapa perbedaan Nanti saya akan jelaskan ya teman-teman Oke, sebelum lanjut Jangan lupa teman-teman tekan tombol subscribe dan like Sertakan lonceng notifikasi agar selalu update video dari saya teman-teman Oke, buat yang teman-teman yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih Oke, kita lanjut ya Pertama saya review Di warna ya Ini warna saya memakai warna hitam Hitam kilat ya Dan disini ada lesnya berwarna putih gading teman-teman Nah, nanti saya akan videokan lebih detailnya ya Di bagian disini tempat letak baterai Dan baterainya menggunakan baterai seperti ini teman-teman Oke Cukup tekan Oke, untuk melepaskannya cukup tekan seperti ini Oke, langsung keluar ya Jadi seperti itu teman-teman Pasang Oke Untuk bagian kepalanya ini headstocknya Seperti ini teman-teman Oke, lanjut di bagian kupingnya ya Nah, bagian kuping seperti ini Ini masih ori semua ya teman-teman Belum ada partnya yang saya ganti Masih original semua Jadi belum ada yang saya ganti Satupun Nah, kupingnya seperti ini Dari besi ya Oke Dan necknya seperti ini Untuk finishing pengerjanya ini sangat rapi teman-teman Dan saya pun sangat nyaman memakai ini Karena sudah lama memakai ini ya Oke, kita lanjut langsung di bagian detail ya teman-teman Oke, disini bisa teman-teman lihat ya Ini yang pertama yang paling penting saya lihatkan ke teman-teman semua Karena di produk gitar merek Yamaha ini Hanya memakai ini Pream yang bermerek Yamaha ya teman-teman Nanti jika teman-teman ingin membeli gitar akustik second Ataupun bekas pemakaian Teman-teman yang harus perhatikan ini ya Khusus di tipe CPX ataupun APX Ini Pastinya seperti ini ya teman-teman Ini bisa teman-teman lihat Ada low Ini low, ini middle, ini high Dan ini untuk frekuensi apanya ya Low-nya juga nih Ini volume Ini tuner untuk style gitar Ditahan sekian detik Nanti akan timbul ya Sebentar ya teman-teman Ditahan sebentar nanti timbul seperti itu Lalu teman-teman bisa style E Nah ini sudah di style sesuai Nah Berarti untuk style-nya seperti ini ya teman-teman Kita matikan Nanti jika baterainya habis Disini ada tanda lampu merah ya teman-teman Oke kita lanjut ya teman-teman Ke bagian Itu stiker sudah saya pasang sendiri ya Oke kita lanjut Bisa teman-teman lihat di pinggirannya Di pinggiran bulatan lubangnya itu seperti itu Mengkilat seperti itu ya Teksturnya Oke Bentar Kita lanjut Nah yang perlu teman-teman perhatikan lagi ini Di bagian ini ya Bisa teman-teman lihat Ya Seperti itu ada kertas Merek Yamaha Kompas serius GPX 502 Made in Indonesia Yamaha Koprik Apa tuh Nah Corporation Seperti itulah kira-kira teman-teman Dan ini Bahan kayunya sangat solid teman-teman Oke di bagian ini masih original juga Jadi seperti ini Ya Kita lanjut di bagian neck Ini sangat rapi pengerjaannya Pastinya Karena ini kan pabrikan dunia Oke lanjut ke tulisan Yamaha Di sini ada logonya Nah Jadi seperti itu teman-teman Yang perlu teman-teman perhatikan Untuk membedakan Dimana gitar Original Yamaha Dan custom ya Karena gitar Yamaha Yang khususnya GPX dan APX Itu hanya memakai Pre-amp yang bermerek ini ya Oke kita akan lanjut Ke suaranya ya teman-teman Oke sekarang Kita langsung tes aja teman-teman Di sini Saya hanya menggunakan Gitar Dan menggunakan mic Tidak menggunakan Kabel colokan ke listrik ya Kita Mencoba Hanya membunyikan Suara murni dari gitar ini teman-teman Untuk suaranya Nanti itu penilaian Dari teman-teman saja ya Oke langsung aja Jadi suara dari petikannya ya Oke Seperti itu Sekarang kita coba untuk gencerkan Tidak di teman-teman Tidak di teman-teman Jangan menjutkan Jadi kalau untuk hasilnya itu penilaian dari teman-teman aja ya Saya hanya mereview aja Oke sampai disini dulu videonya teman-teman Ya mudah-mudahan video ini membantu teman-teman Untuk menambah pengetahuan teman-teman di rumah ya Bagi teman-teman yang ingin membeli gitar Yamaha original ya Yang khususnya merek CPX Seperti ini jika teman-teman ragu Ya misalnya teman-teman membeli yang harga second Itu siapa tau teman-teman gak tau ciri-cirinya gimana Semoga video ini membantu teman-teman semua ya teman-teman Oke saya akan lanjut di video berikutnya teman-teman Yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya